1 unit Speedboot S.B. Rian terbalik di perairan Sungai Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara pada pukul 13.28 WIB, Senin 7 Juni. Dalam laporan yang terima kantor pencarian dan pertolongan sehar Tarakan, Speedboot S.B. Rian bertolak dari kota Tarakan menuju desa atap ke Cematan Sembakung, Kabupaten Nunukan dengan jumlah penumpang 30 orang. Kepala kantor sehar Tarakan Amiruddin mengatakan, Speedboot S.B. Rian terbalik akibat terkena pusaran arus yang deras, diduga dampak dari banjir yang melanda desa Sembakung beberapa hari lalu. Dilaporkan pula, dalam POB 30 orang penumpang, dinyatakan selamat 24 orang, sedangkan 5 orang meninggal dunia, dan 1 penumpang masih dalam pencarian oleh tim sar gabungan. Kecelakaan, yaitu di perairan Sembakung, yang diakibatkan oleh pusaran air, di mana pusaran air tersebut agak cukup kencang atau deras, yang diakibatkan dampak dari banjir yang terjadi beberapa hari kebelakan itu, sehingga arusnya sangat kencang. Sehingga Speedboot tersebut melintasi perairan tersebut, dia mendapatkan pusaran, sehingga haluan dia nyungsep masuk ke dalam air yang mengakibatkan Speedboot tersebut tenggelam. Dan di mana POB 30 orang tersebut, 24 selamat, 5 orang meninggal dunia, dan 1 orang sampai sekarang masih dinyatakan hilang, masih dilakukan pencarian oleh tim sar gabungan. Karena pada pukul 14.17, 17 menit kemudian, kami langsung memberangkatkan, setelah kami mendapatkan informasi, kami langsung memberangkatkan personil menuju ke LKP, dengan jumlah orang, 5 orang reskuat dari kantor Sarkarakan dengan menggunakan rigid reportable booth. Terima kasih telah menonton!